Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Video service Akan memperkenalkan Kerusakan TV Merak TV nya Merak TV nya LG Merak TV LG Ini kata yang punya Gambarnya nyamping Nyamping gitu katanya Sekarang kita ini penasaran Kita coba dulu TV nya Kita coba dulu Sekarang kita colok Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita colok Kita perlihatkan gambarnya Apa benar nyamping Ya benar Ternyata gambarnya nyamping Ada kayak gini Kayak gini ya Ini kerusakannya Kita cari Ya Jangan lama-lama Ntar konslet Kerusakannya kita cari Barangkali ada Setrum yang kurang pas Barangkali Ada setrum yang kurang pas Kita lepas dulu Supaya enak Kalau kita Di balik itu ya Kita cek dulu Terutama kita harus tahu Tentang AFC Tentang AFC Apa artinya AFC itu Nah nanti Saudara-saudara Tau Kita cek dulu Pakai akumeter Ground tetap ground Sekarang kita setel Ini merupakan AC ya AC DC Bukan AC untuk listrik AC DC Jadi kita setel AC Di akumeternya 10 Ya Ini ada tulisan 10 Bukan yang 50 ya 10 Kita setel Sekarang Kita coba Untuk Menghidupkan Tipinya Yang gambar tadi Kayak nyamping-nyamping gitu Untuk Kelanjutannya ini Bagian AFC namanya Di kaki flyback ya Biasanya tuh Kalau di TPLG Ada tulisan AFC Hector ABL Terus 45 Pol Terus NC Tidak terpakai Kakinya Kosong Terus 16 Pol Terus ground Terus By plus Atas drum utama ya Nah terus 180 Pol Terus Outputnya Untuk menuju Horizontal Transistor Sekarang Kita cek dulu Bagian AFC Yang tadi Gambarnya Nyamping Nah kita urut Kakinya Dari kaki flyback ya Yang AFC Kita urut Kita urut Terus Nah sekarang nih Ada R Ada R R nya 4K7 ya Warnanya Ini Nah ini ya Warnanya Kuning Ungu Merah Ya Kuning Ungu Merah 4K7 Terus Dari 4K7 Tadi Ada jalur Menuju Kapasitor Kapasitor Kecil ya Kayak Apa nih Milar ya Milar ya Nah bukan keramik Kalau keramik kan yang kuning-kuning dia Nah ini milar nih Kita cek dulu Apa ada seterung bandar Sekarang kita coba dulu Ya coba dulu Kita masukkan Ya Terus diperlihatkan Apometernya Diperlihatkan Apometernya AC ya 10 pol Wow Gede sekali Wow Ya Untuk Kaki utamanya Gede sekali Nah terus Di Apa namanya Kesininya Untuk R Ada setrum Mana dia Lumayan ya Lumayan besar Penuh ya Nah terus Ada kapasitor Nah kapasitor Warnanya merah Kita cek Aduh Nggak ada setrum ya Tapi kalau dari sini Wih Gede sekali nih Tuh Gede sekali Ini coba lihat Apometernya Nah itu ya Gede sekali Nah jadi Kita Cek kerusakannya Nah benar Ini ada kapasitor Nah ini ya Nah ini kapasitor merah Mungkin tangan saya kegedian Pakai ini aja Nah ini merah Kita cek Berapa nilainya Kita cek Untuk Gambar Nyamping Kita lepas Kita lepas Kita lepas Ya Balik dulu Ya Sekarang kita lihatkan Kelihatan nih Nomornya Tidak kelihatan Nah nomornya 103K Tidak kelihatan ya Memang kecil sekali nih Kalau tidak pakai Kaca pembesar Baru Ya pokoknya Pengersa sudah tahu dah 103K Tertera di sana ya Di apa Di alatnya ini Di komponennya 103K Kita ambil Ganti ya Sudah jelas Mate Kita agak ambil Pilih 103K Ya Persis sama Warnanya merah Warnanya merah Ini asli ya Kalau beli Ini jarang ada Ini di tukunya Jarang ada Di tukuh Kita harus Mempergunakan Yang asli Ibarat kata Bekas ya Tapi masih bagus Nah bekas Tapi masih bagus Nah kita coba dulu Untuk gambar Nyamping Ya Penuh dengan Rokaron gambarnya tadi Nah kita pasang Di sini Tempat yang tadi Ya Lalu kita solder Mana dia Kita solder Ya Biasanya Orang-orang Memperkirakan Wah IC nya Anu-anu-anu Nah gitu biasanya Nah tapi Kalau saya Nggak Sebelumnya Dicek dulu Yang kecil-kecil Orangkali ada yang Karatan Apa gimana Sampai lupa Matikan Sekarang kita coba Sekarang kita coba Tadi kan Nggak ada Setrum ya Yang kesininya Kalau yang kaki utama Ada setrum Gede sekali Sekarang kita coba Apa ada setrum Apa enggak Ini Untuk ACDC Bukan AC Bukan AC ya ACDC Nah jadi Kita coba 10 pol yang tadi 10 pol warna merah Yang tadi ya Di apometernya Mari disini Biar kelihatan Nah Di ground 10 pol ya Oh ya benar Sudah 10 pol Sekarang kita coba Oh nggak usah Ada pasangan ten dulu Untuk cek strom dulu Cek strom dulu Ini yang tadi Di posisi R4K7 tadi Nah sekarang kita lihat Ground sudah ya Nah udah Nah sekarang kita colokkan Pilih strip Nah apometernya Dilihat Nah sekarang Ada setrum ya Nah tadi kan penuh Nah Sangking kosongnya Penuh dia Nah itu ya Ada ya Nah kalau ini Kaki utama Wih Kalau ini Kaki kedua Nah kan lumayan ya Itu berapa volt AC Nah itu AC Menunjukkan jarum Posisi 55 ya 55 Ini AC polnya 10 pol Nah itu menunjukkan Berapa itu Untuk pengalaman saya Ya kan gitu ya Nah sekarang Kita coba Lihat gambarnya Nah sekarang Kita coba Lihat gambar Tipunya Kita masukkan Anten Masukkan Anten Terus kita Pasang Socket Coil Kabel Bodi Bodi tabung Mungkin Pemirsa Sudah tahu Bapak-bapak Di rumah Nah ini Kabel speaker Socket speaker Ya Walaupun Walaupun Tidak dipasang Tidak apa-apa Karena kita coba Ini Biar Biar apa Sekalian 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 Kita masukkan Ke bodinya Lalu kita coba Lihat hasilnya Yang udah diganti Tadi Kapasitor Yang warna merah Tadi ya Nilainya 1.03K Nah sekarang Kita lihat Kedepan Bismillahirrahmanirrahim Ya kita lihat Kedepan Wow Trans TV Sempurna Tadi gambarnya Kan Kayak ada Biru-biru Ada garis-garis Nah itu Kerusakannya Pada AFC Ya Bagi Apa Di kaki Flyback Nanti Kalau di TV LG Ada tulisan AFC Kita urut Ajak kakinya itu Nanti ketemunya apa Nanti ketemunya apa Nah Tak tahunya Ketemunya kapasitor Yang tadi 1.03K Sekarang gambarnya Luar biasa Tling Video service Ya Untuk Membahas TV LG Yang tadi Yang barusan ini Cukup sekian dulu Karena sudah Apa namanya Bagus Kalau Apa namanya Kalau Kalian suka Ya Dengan Video ini Apa namanya Jangan lupa Di like Di like Comment Dan Skype Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton